Baiklah kita akan mencoba menyalakan dari Samsung Galaxy S8 ini Sebelumnya kita bisa buka Stiker yang menempel di bagian depan Dan bagian belakang dari perangkat kita Kita buka dari sebelah sini Selanjutnya kita buka sticker atau plastik Yang menempel di bagian belakang Oke terlihat sekali ya bahwa kesan pertama yang bisa kita peroleh dari Galaxy S8 ini adalah Begitu mengkilap Baik layar di depan ponsel itu sendiri Maupun di bagian belakangnya atau back covernya Kalau kaca depannya Saya kira terbuat dari Jenis kaca mungkin ya Yang tahan terhadap goresan Untuk bagian belakangnya saya kurang tahu Sepertinya terbuat dari kaca juga Di sini terdapat beberapa sensor Kita bisa lihat Di sini ada kamera bagian depan Kemudian di sini ada Kamera pemindai Dari iris di mata kita Kemudian di sini ada LED pemindainya Kemudian untuk bagian belakangnya sendiri Jadi kita bisa lihat di sini Ada sensor sidik jari Yang digunakan untuk membaca Sidik jari kita Dan di sebelahnya terdapat lensa Kamera Dan di sini ada LED Dan di bawahnya LED Terdapat sensor denyut jantung Yang berfungsi untuk mengukur Seberapa kecepatan denyut jantung dari user Untuk bagian bawahnya sendiri Saya kira ini mirip-mirip dengan iPhone series ya Dimulai dari iPhone yang seri keberapa itu Saya kira modelnya mirip-mirip begini Ada speaker Kemudian ada USB tipe C disini Ini ada microphone Lubang microphone Kemudian di sisi sebelah Kanan kita lihat Masih ada Cekungan Bagian dari layarnya Belum pernah lihat bagaimana nanti Kalau sudah nyala Kemudian di sini ada Tombol power Nah saya agak bingung Ini tombol semacam Seperti Mirip Mirip tombol power Ini tombol volume Up and down Dikarenakan di buku petunjuknya Tertulis Untuk mengisi Pertama kali Sebelum perangkat digunakan Untuk pertama kalinya Maka saya akan Charge terlebih dahulu S8 ini sebelum saya menyalakannya Kita ambil Kabel USB tipe C Yang ada di lampu penjualannya Kita masukkan ke dalam Kepala dari Travel adapter Kemudian kita Masukkan Ke soketnya Dan yang penting Stop kontak ini Jangan terlalu jauh dari Handphone yang sedang kita isi Sehingga mudah Untuk kita jangkau Dan oke Begitu tampilannya Kita bisa lihat Cukup jernih ya Dan disini tertera Baterai saat ini Hanya ada sekitar 63% Dan sementara kita sedang isi 64% Dan ini Saya penasaran berapa Dari 64% Sampai Terisi full 100% Itu waktu Berapa lama Berapa waktu Kita sampai pada Posisi 99% Dan sudah Hampir 35 menit Dari semenjak Tadi posisi 63% Ya sekarang 100% Dan sekitar 34 menit Untuk mencapai Baterai sebesar 37% Jadi saya kira Untuk mencapai 100% Dibutuhkan waktu Sekitar 1 jam Lebih Dari pada ponsel Samsung Galaxy S8 ini Menggunakan fitur First Charging Pertama kita Menggunakan Ngaji Torpin Di lubang bagian atas Kita Tusuk saja Untuk mengeluarkan Bucky atau slot Nano SIM Maupun Micro SD Di Galaxy S8 ini Kita tarik Ujungnya Dan seperti inilah Dan kita Siapkan Nano SIM Ya ini Bentuk terkecil Dari Kartu SIM Atau SIM card Yang saat ini Ada Dia paling kecil Kita masukkan Dalam Bucky Nomor 1 Dan sekilas Saya Lihat ini Slot dari Micro SIM Dan Micro SD Maksud saya Nano SIM Dan Micro SD Dia hanya Terbuat dari Plastik Begitu ya Terlihat sangat Untur Tapi tidak tahu Ini apakah Rapuh Atau tidak Bucky Satu hanya Untuk Nano SIM Kemudian Bucky Nomor 2 Bisa Disi Micro SD Atau Nano SIM Namun Hanya Bisa dipilih Salah satunya Tidak Bisa Micro SD Dan Nano SIM Secara bersamaan Jangan lupa Untuk memasang Nano SIM Atau Kartu SIM Yang sudah Bisa Jaringan 4G Kita Masukkan Ulang Kedalam Slot Dari Nano SIM DS8 Ini Kita Kita tekan Nomor Power Yang ada Di bagian Sebelah Kanan Dan Langsung Muncul Dari logo Samsung Galaxy S8 Muncul tulisan Samsung Perlahan Dan Ada Uncapan Selamat Datang Karena Ini Pertama Kalinya Saya Menyalakan Perangkat Ini Kita Bisa Pilih Bahasa Yang Digunakan Di Dalam Ponsel Ini Saya Pilih Saja Bahasa Indonesia Untuk Memudahkan Berinteraksi Kita Tekan Tombol Mulai Dan Seperti Pada Ponsel Yang Lain Ketika Baru Pertama Kali Digunakan Maka Akan Menampilkan Daftar Dari Jaringan Wifi Yang Tersedia Dan Kita Bisa Memilih Hal Ini Berguna Untuk Pengaturan Yang Biasanya Pertama Kali Digunakan Membutuhkan Jaringan Internet Yang Seperti Untuk Mengakses Email Google Kita Untuk Sebagai Akun Yang Akan Kita Gunakan Di Ponsel Android Kita Selanjutnya Kali ini Saya Memilih Memakai Jaringan Di kartu Selurada Yang Saya Pasang Tadi Kemudian Kita Bisa Kita Harus Men Checklist Dari Kesemuanya Disini Ini Merupakan Syarat Wajib Untuk Melanjutkan Penggunaan Dari S8 Selanjutnya Tidak Tidak Bisa Kita Hanya Pilih Salah Satu Saja Dan Dalam Penyalaan Pertama Ini Saya Mendapatkan Update Dari Software Dan Beginilah Tampilan Dari Samping Kita Harus Menggunakan Akun Google Kita Untuk Dapat Menggunakan Perangkat S8 Ini Kita Kita Bisa Menyalin Data Dari Perangkat Berbasis Google Kita Yang Lain Dan Ini Salah Satunya Saya Bisa Menyalin Dari Gerombok Yang Saya Meliki Karena Menggunakan Akun Gmail Yang Sama Cuma Kalau Ini Saya Pilih Jangan Pulihkan Kemudian Selanjutnya Untuk Sebagai Keamanan Dalam Menyalakan S8 Ini Kita Bisa Memilih Berbagai Teknik Saya Memilih Keamanan Pengenalan Wajah Saya Kira Ini Akan Cukup Simple Dalam Mengaktifkan Layar Dari S8 Ini Dan Sebagai Candangannya Saya Menggunakan Fitur Dari Pola Yang Cukup Mudah Digunakan Juga Kita Bisa Menggunakan Pola Menggunakan Satu Jari Terunjuk Kita Atau Jari Jempol Kita Dan Ini Adalah Paparan Atau Informasi Mengenai Fitur Pengenalan Wajah Jadi Seperti Saya Ketika Menggunakan Kacamata Saat Perekaman Pengenalan Wajah Maka Saat Saya Tidak Berkacamata Wajah Saya Tidak Dikenali Disini Jadi Letakkan S8 Ini Tepat Di Pandangan Kita Di Depan Dari Jarak 20 Hingga 50 cm Posisikan Wajah Kita Di Dalam Lingkaran Karena Terhalang Kamera Jadi Kali Pertama Saya Mencoba Tadi Itu Jadi Gagal Oke Berhasil Cukup Cepat Ya Prosesnya Dan Di Sini Kita Bisa Memilih Apakah Untuk Tampilan Konten Saat Ponsel Kita Idol Atau Di Tampilan Awalnya Ketika Terkunci Apakah Akan Menampilkan Isi Dari Pesan Yang Masuk Kedalam S8 Kita Tidak Jadi Saya Memilih Tidak Ditampilkan Linciannya Kemudian Pada Tahap Akhir Kita Diberikan Opsi Apakah Akan Login Menggunakan Samsung Akun Disini terdapat Beberapa Fitur Seperti Samsung Cloud Kemudian Ada Bixby Tema Tema Samsung Kemudian Ada Semacam Fitur Fitur Lainnya Jadi Untuk Ini Saya Belum Pernah Punya Akun Samsung Dan Saya Lewatkan Skip Terdapat Fitur Fitur Lain Seperti Pengamanan File Mengatur Tata Layar Kemudian Ada Perakhiran Suaca Yang Ditampilkan Di Layar Utama Kita Dan Ini Tentunya Menggunakan Data Dari Internet Kita Mungkin Secara Berkala Setiap Beberapa Menit Sekali Akan Dilakukan Update Kemudian Kartu SIM Saya Sudah Terdetek Untuk 3G Dan 2G 3G Dan 2G Bisa Dipilih Only Atau Otomatis Namun Untuk 4G Atau LTE Ternyata Tidak Bisa Kita Panjar Di Situ Saja Jadi Untuk 4G Ini Dia Sifatnya Merupakan Opsi Saja Cukup Sensitive Layarnya Sangat Lembut Jadi Ini Multi Layar Kita Bisa Menampilkan Beberapa Aplikasi Sekaligus Menggunakan Fitur Ini Seperti Pada Android Versi Terbaru Yang Dimiliki Dari Ponsel Lain Saya Kira Layarnya Ini Cukup Solid Kacanya Juga Cukup Lembut Enak Di Ibu Jari Kita Maupun Jari Jari Kita Yang Lain Sangat Mudah Digunakan Kita Bisa Mengakses Informasi Dari Portal Milik Google Kita Bisa Atur Tampilan Multi Aplikasi Kita Yang Akan Tertampil Di Layar S8 Kita Terdapat Bilah Pada Sisi Kanan Layar Kurve S8 Ini Di Sebelah Kanan Jadi Ini Akan Memunculkan Fitur-fitur Yang Unik Disebut Sebagai Panel HG Atau Tepi Panel Gitu Ya Cukup Cantik Dan Amazing agenda Tepi 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 T Repet Tepi 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 Be Tepi 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 D B Tepi Tepi Ne Denis